Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa kembali di Mitra Kolbu TVRI Bengkulu. Untuk edisi hari ini tentunya tema kita mengenai amalan bulan syawal dan bersama dengan Bapak Al-Ustadz Ikhwan Nasution dan juga Ibu-Ibu dari Majelis Ta'lim Uhuah Kebun Beler. Nah kita kembali untuk bisa memberikan pertanyaannya silahkan untuk Ibu-Ibu dari Majelis Ta'lim Uhuah Kebun Beler. Silahkan Ibu yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya hidupin dulu Ibu? Nah, udah tadi katanya. Oh baik, siap. Jadi gini Ustadz, amalan yang kita laksanakan di bulan syawal, tadi diantaranya busa syawal selama 6 hari. Malu begini Ustadz, kadang kita kan selama 6 minggu itu masih ada tamu. Direncanakan di minggu kedua. Tahu-tahu Ibu-Ibu muda ini Ustadz kan ada halangan. Jadi udah terlambat. Jadi puasa syawalnya mungkin di pertengahan. Jadi di pertengahan, kayak kami kan, Kak Ibu-Ibu udah yang bolok. Maling ke puasanya. Kayak saya 9 hari. Tapi saya, niatnya di waktu mulai, saya puasa syawal dan ganti. Itu saya sempat mempamai. Mana yang jahulukan Ustadz, apakah kita perlu untuk puasa syawal, apa main hutang dulu. Niatnya. Apakah kita sekaligus saja, saya mau ganti puasa dan puasa syawal. Terima kasih Ustadz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah niatnya Pak Ustadz. Niatnya bisa disatukan nggak antara ganti puasa sama niat puasa syawal Pak Ustadz. Itu dia. Silahkan. Memang ulama' ya berbeda pendapat puasa syawal ini. Apakah harus kita selesaikan dulu hutang Ramadan. Ataukah boleh kita puasa syawal dulu. Maka pertama, memahami dalil tadi. Siapa kata Nabi kan, manfoma Ramadan. Siapa yang puasa Ramadan. Semma'ad bau sitan. Kemudian dia ikuti setelah Ramadan itu 6 hari di bulan syawal. Dia ikuti 6 hari di bulan syawal. Maka tadi berarti puasa Ramadan dulu. Ini pendapat pertama. Karena hadisnya kan, manfoma Ramadan. Siapa puasa Ramadan. Kemudian dia ikuti 6 hari di bulan syawal. Berarti dia harusnya puasa Ramadan dulu. Bagaimana ketika bolong-bolong Ramadannya, maka dia bayarkan dulu hutang. Maka ini pendapat pertama. Jadi dia harus puasa Ramadan dulu. Baru dia puasa sunnah syawal. Karena yang wajib tidak bisa dikalahkan dengan yang sunnah. Dia harus awalkan hutangnya. Karena hutang ini wajib. Dia bayar dulu Ramadannya, baru dia puasa syawal. Berdasarkan hadis tadi kan. Siapa puasa Ramadan, kemudian diikuti 6 hari syawal. Jadi urutannya, puasa Ramadan baru 6 hari syawal. Wajib dulu, baru sunnah. Itu pendapat pertama. Tapi pendapat yang kedua. Karena keterbatasan waktu syawal itu. Apalagi wanita, dia ada datang bulannya. Karena memang, ibunda Aisyah radiyalanha, istri Nabi, itu membayar hutang puasa Ramadan, itu di bulan syakban. Kan disebut dalam rewat, karena kesibukanku mengurus Nabi, maka Aisyah itu membayar hutang Ramadannya, mengkodo puasa Ramadannya itu di bulan syakban. Habis syakban, Ramadan. Berarti bukan di bulan syawal. Maka dari ini, ada pendapat ulama kedua. Oh berarti, kalaulah dibayar hutang itu di bulan syakban, menjelang Ramadan tahun selanjutnya, maka berarti puasa sunnah dulu, puasa 6 hari syawal, itu berarti boleh. Karena bayar hutangnya di bulan syakban. Ini pendapat ulama kedua berdasarkan, ibunda Aisyah radiyalanha, bayar hutangnya bukan di bulan syawal, tapi di bulan syakban. Karena tadi syawal itu kan terbatas. Maka boleh kita niatkan tadi, wajib kita niat pertama untuk bayar hutang. Tetapi karena waktu syawal cuma sebentar, kemudian ada kodrat wanita yang tidak bisa dielakkan, maka pendapat kedua, boleh dia niatkan puasa sunnah syawal. Tetapi dia tetap wajib, ingin bayar hutangnya setelah syawal itu. Nah ini pendapat yang kedua. Yang ketiga, bolehkah menggabungkan niat puasa Ramadan dengan puasa sunnah syawal. Ya kalau kita ikut pendapat ulama diantara Syekh Usaimin, bahwa tidak bisa amalan wajib itu bergabung dengan amalan sunnah. Jadi tidak bisa, kecuali ya, kecuali sunnah digabungkan dengan sunnah. Puasa sunnah syawal, kita sengaja ambil di hari Senin. Kita sengaja puasa di hari Kamis. Maka niatnya berarti puasa sunnah syawal dan puasa sunnah Senin. Dia dapat kemuliaan dua amalan itu. Walaupun satu amal, tapi tadi dia melakukan dua niat sunnah dengan sunnah. Sebagian ulama membolehkan. Selama syaratnya sunnah dengan sunnah. Nah tetapi bagaimana hukumnya wajib? Maka wajib tidak bisa digabungkan dengan sunnah. Begitu. Ini pendapat para ulama diantara Syekh Usaimin mengajarkan. Oh tidak bisa wajib digabungkan dengan sunnah. Walaupun mungkin ada ya ulama yang berpendapat dia mengambil bayar hutang puasanya di bulan syawal untuk niat sekaligus puasa syawal. Wallahu'a'lam. Tetapi mayoritas ulama tadi tidak bisa wajib digabungkan dengan sunnah. Begitu. Baik. Ada baiknya kita pisah-pisahkan ya Bu ya. Nah ada lagi yang mau bertanya silahkan. Boleh silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ros Miati. Yang kini saya tanyakan itu masalah hamalan membaca Al-Quran. Nah sebelum bulan Ramadan itu biasanya di hari-hari yang di luar puasa Ramadan itu membaca Al-Quran itu dengan membaca juga terjemahannya. hafsirnah gitu kan. Nah setelah datang bulan Ramadan karena mau menamatkan Al-Quran itu dalam satu bulan maka Al-Quran tadi tidak dibaca dengan terjemah atau terjemahnya tadi. Nah setelah Ramadan itu kembali lagi seperti semula. Jadi kita membaca Al-Quran kemudian dengan membaca terjemah. Nah jadi pertanyaan di sini apakah tindakan yang seperti itu tindakan yang kurang tepat gitu. Dari di hari biasa kita pakai terjemah pada waktu puasa kita tidak membaca terjemahannya gitu kan. Dengan membaca terjemahkan kita bisa paham kira-kira. Nah tapi pada bulan Ramadan tidak dibaca karena mengejar waktu ini tadi. Itu menamatkan 30 juz. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu. Itu dia Pak Ustadz. Untuk pertanyaannya jangan lalu dijawab kita akan cita iklan dulu ya. baik-baik saja di rumah untuk tetap bersama kami kita akan jidak kembali setelah jidak periwara berikut tetap bersama kami di Witterkol Buteh Tarif Bunggul.